Hai, selamat datang kembali di video Alipraza Nah, saya adalah orang, bukanlah orang yang pertama yang menyukai Palmetto KA Karena pasti dulunya ada dan punya banyak sekali rekaman Dan saya yang deket saja, deket rumah sekalipun CPL Bandengan misalnya, sampai sekarang tidak terkolesi Dan sudah lama ditutup Karena apa? Karena dulu pada sebelum 2017, sebelum adanya Train Hunter Itu hobi saya sering mati olok-olok oleh orang lain Yang menurut orang lain itu adalah hobi yang terlalu atau tidak dewasa Tidak dianggap dewasa Pernah nggak lo kayak begitu? Pasti pernah Seharian pernah, ya siapa lagi? Banyak lah pokoknya Basman juga mungkin dulunya Gue lagi sama Basman juga, anting di PNI Ini di CPL PNI Tapi saya lagi pernah nggak sih lo? Tapi pernah nggak sih lo? Lo lagi seneng nih Seneng lagi ada CPL Tiba-tiba lo dikatain Kayak anak kecil lo? Cara perilaku nggak dewasa lo? Ya wajar, kita kan sebagai lover Automatic crossing gate ini kan Mungkin senengnya karena pergerakan palang mungkin Atau karena alarm mungkin Ya sekalian kita model palangnya mungkin yang Menarik atau terobsesi juga mungkin dengan model palangnya Tapi kalian ngerasa kalau itu hobi yang sangat aneh Ya itu hal yang nggak umum ya menurut saya Karena nggak semua orang Merasa kalau ngeliat Orang hobinya ngerekam palang atau ngerekam kereta itu adalah hal yang wajar Dulu nggak ya Apalagi kayak Youtuber Nggak sih bukan Youtuber ya Videographer yang Ngerekamnya dari jaman PT KA Persero Namanya kalau nggak salah Om Bagus Widianto Sama itu kayak saya Sampai beliau itu berhenti Ya kalau nggak salah di umur 10 dia Umur 10 dia berhenti Karena kurangnya ketertarikan dalam kertapi dan dianggap aneh Itu sama kayak saya Saya sempat berhenti jadi Pencinta Palangpintu Pada tahun 2008 awal Karena waktu itu saya pertama kali tinggal di Perbalingga Yang sangat teresolin Sangat teresolin dari Yang namanya dunia perkereta apian Jauh Kalau mau ke JPL saja Harus menempuh 23-26 menit untuk sampai ke Purwokerto Ya itu pun kalau Naik motornya nggak kena macet di Soekarajanya ya kan Kalau sekarang udah enak nih Udah kembali lagi Jakarta Dan udah sering baki rekam Tapi pernah nggak sih lo ya Diajek terang-terangan Di JPL Di perindahannya langsung Lo diajek terang-terangan Lo lagi Senang-senangnya Tapi ada yang mencoba untuk Merusak senangannya Pernah pasti Saya juga Pelakunya nggak lain Adalah seorang penyanyi Yang nggak lain juga Bagian dari keluarga gue sendiri Ya sekarang jadi penyanyi Harus setengah telanjang untuk nyanyi Gila nggak sih gue Pembalasannya sangat sadis Disuruh setengah telanjang Buat nyanyi juga Nggak ada orang yang Berani begitu Dia bukan anggota membership Jadi nggak tahu Jadi nanti kalau udah Jadi anggota membership Tahu nanti Apa yang Haters itu Tak lain namanya biduan Ya dia Dia sebenarnya haters Kok bukan Ya bukanlah seorang Helper yang memang Ya bukan helper sih Bukan seorang talent Yang memang Saya Ungguli untuk Menjadi seorang penyanyi Hater sebenarnya Itu Video-video Vokal Oni yang dulu Tayang Barat 2021 itu Adalah Video pembalasan Ya dimana saya Memang Pernah di cek Terang-terangan Kalau saya Memang Nggak pantas Untuk menjadi seorang Real fans Karena gue pantasnya Jadi orang laki-laki Itu mungkin Katanya Seorang pengusaha Atau gimana Tapi Statement itu Atau stigma itu Saya patahkan Setelah ada adsense Patahkan Begitu gajian Nggak dikasih dia Padahal dia habis nyanyi Dan setengah telanjang Gila nggak sih Pakai gaun doang Terus ada talibiannya Kelihatan Pernah nggak sih lo Begitu Nggak ada yang Yang mana-mana bisa Yang umur 10 tahun aja Kemarin Yang klien 27 aja Nggak berani dia Udah malu sekarang Malu karena nyebur di tiktok Dan kalau kita balik lagi Ke hobi Ya pokoknya Gue mau Saya mulai sekarang nih Dari video ini tayang nih Jangan pernah Lo bilang Kalau Hobi Apapun hobi yang lo lihat Ya di sekitar itu Jangan Anggap lo aneh Sekarang hobi yang tren itu Bukan kereta api lagi Telonet Ya mereka seneng karena Nada telonet itu merdu Dan Tentu saja itu ngalahin dangdut Ya itu Kalau kita ngomongin tayang lo lihat ya Sama kayak kereta Alarmnya merdu Kita rekam Nggak puas Dengar sekali doang Langsung begitu Pengen denger lagi Nggak jauh-jauh beda Yang suka Antusias dengan musik Jangan lo Bully Jangan lo rusak Kebahagiaan orang lain Kalau nggak mau kayak biduan Disuruh setengah telanjang Mau nggak lo Itu kalau cewek ya Kalau cowokan Nggak mungkin Itu cewek lo Umurnya beda Beda 17 tahun dari saya Saya Umur 20 Ono 38 38 39 lah Tuh Jadi ini bukanlah soal Klarifikasi Tapi ini hanya berbagi pengalaman gue Yang mana Gue tuh Baru kesampan hunting Dan Mengoleksi tahun 2014 Ya lo bayangin nggak sih Gue umur Dari umur 1 Ya Umur setahun aja udah suka kereta Suka kereta Tapi dulunya Bukan suka palang Kalau Gue mulai suka palangnya Tahun 2003 Pertengahan Tahun 2003 Itu pun Saya waktu diajak ke JPL Kaum Bandan Itu lah Disitu gue Ngeliat Kereta-kereta KJJ KRL Reostatik Dululah Apa Teh Kucing Gue nggak tau dah Nger dulu Ya Macem-macem dulu kereta yang lewat Jadi sebelum tahun 2016 Itu Keretanya masih Macem-macem yang lewat Ada Ada Krakatau Ada K Apa lagi dulu Yang Ada Macem-macem lah Pokoknya banyak lah Ada kereta KJJ Stabling di Kaum Bandan Juga ada dulu Sebelum 2016 Tapi begitu Masuk tahun 2016 Kereta yang lewat J-R-T-M-TOP-U 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 Udah Tiga-tiga itu Yang sekarang beroperasi Terhitung sejak Jalur kereta Jalur KRL ya Lebih tepatnya Diancol Operasi Baru kesampaian Karena saya sudah berhasil Mematahkan stigma Kalau Hobi saya itu Bukanlah hobi Yang digusul Dikusulkan Atau diperuntukkan Anak kecil Karena ini bukanlah Soal edukasi Ini hanya hiburan Please Tolong Siapapun Yang nonton video ini Berani-beraninya Kamu komen begitu Tapi kalau berani Berani komen begitu Kamu komennya Nggak akan kebaca Insana saya Karena saya sudah berhasil Memfilter beberapa komen Yang norak Nggak dewasa Dan lain-lain Bahkan Basman sendiri Pernah di komen Nggak 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 dewasa Atau gimana Ada Berapa kali Dua ya Dua atau tiga kali Sudah banyak Tapi itu tanpa Kalau saya dulu Hampir Hampir pengen mukul Sama yang Bully Hampir mukul Hampir Hampir mukul Udah Udah kesel banget Udah Tadinya sih Emang dianggap Bercanda Tapi entah kenapa Bercanda itu Sampai Dilakukan Dilakukan Dijepelnya juga Terang-terangan Berarti Terang-terangan Di depan banyak orang Yang lagi berhenti Nunggu kereta Dan kebetulan Kereta yang lewat Waktu itu Batu bara Batu bara yang lewat Nggak kerekam Karena saya udah kesel Hampir nangis juga Di umur 13 Eh di umur 12 Bayangin guys Di umur 12 Itu udah setinggi ini Udah setinggi sekarang 12 tahun Jadi Nggak terlalu Bocil banget Udah Terlihat dewasa banget Tapi suaraku udah Udah berat juga Emang Nggak nanti lagi Tapi Yang jelas Siapapun Jangan pernah Sekali lagi Jangan pernah Merusak kebahagiaan Orang lain See you next time Sampai jumpa